Selamat malam, Pemirsa, dan menyaksikan Hotline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa warga kawasan suntar kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL hari ini. Sebanyak 181 DPT berhak menyumbangkan suaranya di TPS 144. Petugas KPPS sempat mengalami kendala untuk mengunggah formulir C1 Plano ke aplikasi Sirekap karena aplikasi ini offline sejak Sabtu sore. Berikut laporan jurnalis Metro TV Rona Marina dan jurukamera Yohannes Bosko dari TPS 144 suntar Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pemungutan suara ulang atau lanjutan ini memang dilaksanakan KPU pada hari ini di beberapa wilayah. Salah satunya adalah TPS 144 kawasan suntar kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang mana memang melangsungkan pemungutan suara sejak pukul 8 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian terkait dengan pemungut perhitungan suara-suaranya ini sudah dimulai sejak sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Baratnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan kepada salah satu anggota KPPS, TPS 144 kawasan suntar dengan Rahayu Setiawati. Selamat malam, Bu Rahayu. Selamat malam. Selamat malam. Bu Rahayu, ini terkait dengan hari ini Bu, ini seperti apa sih Bu proses dari pemungutan suara pada hari ini? Prosesnya sebenarnya lancar ya dari pagi, peminat pun banyak, DPT banyak yang datang, antusias. Tidak ada kendala sih sebenarnya, cuma tadi agak terlambat sedikit, daftar hadir, datangnya jam 9-an, jadi kita agak pakai salinan yang lain sih ya dari dikasih. Terus sama, tidak ada lagi sih, memang itu aja sih, pemungutan suaranya juga alhamdulillah aman, semuanya aman. Apa lagi ya? Nah Bu, terkait dengan kendala Bu, tadi kan di TPS sebelah ini kan ada soal mau mengunggah C1, from C1 ke aplikasi Sirekap ini kan sempat terkendala. Nah di sini bagaimana Bu, sempat offline tadi di sebelah? Kalau Sirekap lagi nggak bisa, emang tadi kita nyobain, nggak bisa, terus akhirnya kita dipoto-poto dulu aja buat ini, buat arsip kita, nanti takutnya kalau ada lagi jadi bisa gitu. Aku tanya Sirekap bisa nggak? Nggak bisa katanya, jadinya lagi online, tapi lagi offline lagi gitu. Sampai jam ini masih offline ya Bu ya? Iya, masih offline, belum bisa. Nah terus terkait dengan jumlah DPT Bu, hari ini ada berapa? Dan kalau memang pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari kemarin, apakah jumlah DPT-nya tetap sama Bu di kawasan ini? Kalau DPT tetap 281, cuman peminatnya hari ini DPT-nya itu sekitar 169. Bu, terkait dengan saksi Bu, ini yang hadir hari ini ada berapa orang saksi dari masing-masing perwakilan paslon atau partai? Ada sekitar 5 sampai 6, ada 6, 5 sama 6. Terima kasih banyak, Bu Rahayu, atas wawancaranya malam hari ini bersama Metro TV. Nah itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota KPPS, TPS 144, yang mana hingga saat ini ternyata masih ada kendala. Salah satunya adalah aplikasi Sirekap yang masih offline, sehingga para petugas KPPS ini belum bisa mengupload secara keseluruhan terkait dengan formulir C1 Plano ke dalam aplikasi Sirekap. Dan kemudian juga mereka mengaku bahwa ada sejumlah saksi yang sudah memang datang dari partai-partai pengusung untuk para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, serta juga untuk menyaksikan perhitungan suara pada Pilek 2024. Dari Jakarta, Ronald Marina, Yohanes Bosko, Metro TV.